What's up school fans, welcome back to Time Out! Balik dengan guruki Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini edisi 22 Oktober 2020. Time Out geng, hari ini gue punya beberapa rumor yang menarik dari basket lokal, jadi pastikan kalian yang sampai ketinggalan rumor-rumor tersebut. Dan bila kalian suka segmen rumor-rumor, jangan lupa nih untuk kasih like dulu video ini sebelum kalian menonton episode Time Out kali ini. Oke, Time Out geng, seperti biasa, Time Out edisi hari ini akan dimulai dengan berita dari NBA terlebih dahulu di mana Stan Van Gani nih akhirnya terpilih secara resmi untuk menjadi pelatih barunya New Orleans Pelicans. Dan menurut gue, pekerjaannya New Orleans Pelicans ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling menarik di NBA karena cornerstone team ini adalah Zion Williamson, pelatih mana yang gak mau ngelatih Zion Williamson. Tapi yang pasti, Stan Van Gani ini adalah seorang pelatih yang berumur 61 tahun, sangat berpengalaman sekali. Jadi diharapkan bisa menjadi seorang guru untuk pemain-pemain mudanya New Orleans Pelicans seperti Jackson Hayes, Lonzo Ball, Zion, lalu juga Josh Hart, dan juga masih ada Nicole Alexander Walker, dan juga pemain muda lainnya. Tapi yang pasti, pekerjaan utamanya. Si Stan Van Gani ini, selain harus membetulkan defensa New Orleans Pelicans, dia harus bisa mengeluarkan potensi terbaiknya Zion Williamson. Kita boleh ingat tahun 2007 sampai 2012 itu dia melatih Orlando Magic, itu menurut gue adalah saat-saatnya dia yang paling sukses. Dan di situ dia kalau gak salah bisa membawa, ataupun membuat Dwight Howard itu menjadi 3 kali Defensive Player of the Year, lalu juga membawa Orlando Magic ke NBA Final 1 kali. Jadi ini adalah hasil yang diharapkan oleh David Griffin, serta juga Mrs. Benson, ownernya Pelicans, yang bisa dibawa oleh Stan Van Gani. Jadi kita akan lihat, apakah Stan Van Gani bisa membuat Zion Williamson sebagai salah satu defender terbaik di NBA, nantinya kita tunggu saja. Tapi yang pasti memang pekerjaan utamanya adalah Defensive Pelicans, di mana Pelicans itu kalau gue baca sering banget membiarkan offensive rebound dari lawannya, serta juga kebobolan banyak sekali second chance point. Jadi ini mungkin adalah masalah disiplin, dan juga melatih anak-anak ini untuk memberitahu bagaimana pentingnya untuk merebound bola. Jadi itu mungkin adalah PR utamanya untuk Stan Van Gani, tapi selain itu juga mereka harus bisa decide, untuk 2 pemainnya mereka yaitu Brandon Ingram yang akan menjadi Restricted Free Agent tahun ini, dan juga Drew Holiday, kayaknya tahun depan, tahun 2022 mungkin itu akan menjadi seorang free agent juga. Jadi ini adalah 2 pemain yang mereka harus decide, apakah akan extend dan juga memberikan kontrak yang besar, atau mereka akan melakukan trade. Drew Holiday udah ada rumornya, katanya mungkin Brooklyn Nets dan juga Denver Nuggets, kayaknya akan tertarik kepada Drew Holiday. Oke, jadi kita tunggu aja nanti berita selanjutnya. Tarihan kita pindah ke salah satu pemain yang gue harapkan bisa masuk ke NBA sebentar lagi, yaitu pemain nasional Argentina serta Royal Madrid, Facundo Campazo. Wah gila, Campazo ini gue udah nonton udah lama banget sih, dari tahun berapa ya, 2012 kali ya, bersama tim nasional Argentina. Dia memang dulu pemain muda, sangat agresif sekali, defense juga bagus banget, dan sangat cepat sekali. Dia memang gak terlalu tinggi, tapi umurnya sekarang 29 tahun, dia udah sangat pengalaman sekali bermain bersama Royal Madrid. Dan dia dikabarkan memang season ini tuh, dia pengen banget pindah ke NBA. Jadi, dia kok gak salah masih ada kontrak dengan Royal Madrid, sekitar 1,2 juta euro, tapi ada buyout klauselnya, dimana klauselnya tuh, kalau ada sebuah tim NBA yang ingin bawa dia ke NBA, bisa bayar 750 ribu euro, dan dia bisa langsung pindah. Yaitu, gak terlalu mahal menurut gue, artinya tim NBA bakal bayar, kalau segitu, tapi yang pasti ini adalah, salah satu rookie yang akan menarik banget, kalau dia bisa pindah ke NBA. Dia itu udah pengalaman banget, tiga kali juara Spanish League Champion, dua kali Euro League Champion, lalu silver medal bersama Argentina di tahun 2019, dan juga yang pasti dia memenangkan, Euro Cup Defensive Player of the Year musim lalu, dan dia average di dalam 28 game di Euro League, itu adalah 9,9 PPG, dan juga 7,1 asis per game. So, gue pengen banget liat Kampazo, I think he's gonna be fun to watch, tiga tim, katanya sudah tertarik dengan dia, yaitu New York Knicks, Minnesota Timberwolf, dan juga San Antonio Spurs, San Antonio Spurs, kasi kita tau ya, dia tuh sama orang pemain Argentina, tuh kayak memang selalu tertarik ya, dulu ada Fabrizio Oberto, ada juga Manu Ginobili, gue gak tau dulu si, siapa tuh namanya Carlos Delfino, di Spurs juga gak ya, selain di Detroit, nanti kalian bisa tulis di komen section di bawah, tapi yang pasti, Spurs gak asing lagi dengan pemain Argentina, dan gue harap kan bisa aja dia masuk ke Spurs, I think that's gonna be fun to watch, itu dari Facundo Kampazo, sekarang kita pindah dari Spurs, ke Spurs lagi nih beritanya, yaitu rumor tentang The Mother Rosen, kita gak betah di San Antonio Spurs, jadi ini langsung dibantah, lewat Instagramnya The Mother Rosen, dia menulis, me trying to figure out, when I said that, pip, lalu juga The John Temporo, I think had fun with it, dimana dia ngepost juga berita tersebut, dengan kasih emoji ketawa, sambil nangis, but, gue pas pertama kali baca berita ini, menurut gue memang sudah kayak gak bener, beritanya kayak bogus banget, karena gue tau bagaimana profesionalnya si The Mother Rosen, dan juga how he carry himself menurut gue, kayak gak mungkin seorang The Mother Rosen, akan mengeluarkan komen seperti ini, untuk klubnya dia, dimana kita tau dulu, waktu dia dipindahkan secara tiba-tiba, oleh Masai Ujiri, dari Toronto Raptors ke San Antonio Spurs, dia pun kayak gak mengatakan sedikit hal jelek pun, tentang Toronto sampai hari ini, jadi menurut gue itu memang bukanlah karakteristiknya, dari seorang The Mother Rosen, gue gak tau, mungkin memang sekarang udah banyak berita susah kali carinya, gue pun juga susah carinya di beritanya, but, gue harapkan sih tidak ada berita-berita aneh seperti ini lagi, tapi yang pasti, The Mother Rosen tuh always respect, his teammates, dan juga his team, dan para fans of Spurs itu tuh, menurut gue suka loh, sama si The Mother Rosen, dan mereka berharap pasti, The Mother Rosen akan stay disperse, karena memang The Mother Rosen tuh punya player option saat ini, dimana dia bisa aja opt out, dan mungkin cari tim lain, tapi menurut gue agak susah ya, karena gajinya dia sekarang 27,7 juta US dollar, kayaknya susah untuk mencari yang bisa bayar dia 30 juta US dollar, jadi menurut gue sih, kemungkinan besar dia akan stay di San Antonio Spurs, I think he likes it, gak terlalu banyak media yang ngeliput, dan juga gak terlalu banyak spotlightnya, disitu bisa jadi sebuah tim, wah aneh sih ngomong Dark Horse ya, tapi bisa aja musim depan, musim depan Spurs menjadi sebuah tim Dark Horse, di Western Conference, dan gue harapkan sih, The Mother dengan beberapa pemain muda ya Spurs, yang masih muda-muda, gue harapkan bisa membawa masa kejayaannya Spurs, balik lagi gitu, jaman Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, walaupun masih agak jauh, mungkin 4-6 tahun ke depan lah, gue harapkan bisa balik lagi, karena kita tau, Spurs itu adalah salah satu organisasi terbaik di NBA, so itu untuk The Mother, itu untuk The Mother Rosen, and also Spurs, sekedar untuk draft prospect, seperti gue janji, gue akan coba untuk membahas draft prospect setiap harinya, karena memang gue gak mengenal draft prospect ini, jadi gue belajar bersama kalian semua, kita nontonin highlights-nya bareng juga, so hari ini jelas seperti yang tadi gue post di Instagram, gue akan membicarakan tentang James Wiseman, nah James Wiseman ini tingginya 7'1", dia kalau gak salah wingspan-nya itu 7'6", panjang banget tangannya, dia datangnya dari Memphis Tigers, University of Memphis, itu alumninya si Derrick Rose, selalu juga dia diprojek, akan jadi mungkin top 2 pick nantinya, dan juga an elite shot blocker di NBA, oke, cerita tentang James Wiseman terlebih dahulu, dimana dia disuspend, dia hanya bisa main 3 kali main ini di Memphis Tigers, dia disuspend sama NCAA, karena NCAA mengetahui bahwa, dia mendapatkan dorongan, dan juga motivasi lebih dari pelatih SMA-nya, itu seorang NBA legend, Penny Hardaway, mendapatkan motivasi lebih, untuk bisa masuk ke Memphis Tigers, karena mungkin kalau hala Penny juga dari situ ya, dan yang pasti gue tau, Penny asalnya dari Memphis, jadi itu ketahuan oleh NCAA, sehingga James Wiseman-nya disuspend, tapi dalam 3 game dia bermain, scout NBA udah bisa lihat lah, potensinya dia seperti apa, yang pasti dia melakukan 26 shots, dalam 3 game tersebut, dan dari 26-nya itu, 18-nya layup dan juga slam dunk, jadi kita tau, dia melakukan offense-nya itu di paint area, dan memang kayak, tampaknya lumayan dominan lah pasti dengan tingginya dia, seperti itu di NCAA, tapi scout itu semua suka banget, dengan potensinya dia, karena dia atletis, dan juga dia bisa lari, run the floor, tapi ada beberapa weakness-nya, salah satu weakness-nya adalah, lateral weakness-nya, dia gak bisa jaga di perimeter kayaknya, jadi dia teragak lambat, pergerakan defense-nya, but, satu lagi adalah, katanya dia gak suka main physical, nah itu yang gue bingung tuh, wah ini kayak gede banget tuh, tapi gak pernah main physical, nah itu gue penasaran nanti, kira-kira kalau di NBA seperti apa, mungkin aja di NBA bisa bekerja, karena kita tau di NBA, physicality-nya cuma beberapa tim aja, yang bener-bener physical gak semuanya, so, menurut gue James Weisman ini kalau gue lihat, dari latihannya juga atletis sekali, dan katanya juga udah lumayan mid-range-nya, mungkin nanti bisa di-add lagi, sampai 3 point shot-nya, kita lihat aja, kalau kalian punya informasi lebih nanti, tentang James Weisman, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah, tapi kalau menurut gue, dia gak akan slip sampai di bawah nomor 3 sih, kalau gue bilang sih, Warriors lah, kayaknya akan ngambil dia, kayaknya nomor 2, karena dia adalah salah satu prospek, yang sangat intriguing banget menurut gue, dan bisa aja, menjadi seorang rookie of the year, dan gue gak akan kaget, kalau nanti Minnesota juga bisa ngembil dia di nomor 1, karena menurut gue, ini bisa aja jadi trade aset, trade aset juga, untuk Minnesota Timberwolves, and, man, jika kamu punya James Weisman, bermain next to Carl Anthony Towns, saya pikir itu akan menurut, saya pikir itu akan menyenangkan, jadi, saya pikir, dia akan menuju ke nomor 2 sih, kalau menurut gue sih, gue akan bilang, worst lah sesuai dengan prediksi, banyak orang lainnya, kayaknya gue gak fun banget, gak seru kayak prediksi gue, but, James Weisman, kira-kira besok enaknya kita bahas siapa nih, kalian bisa kasih nih, saran nanti di comment section di bawah, sekarang saatnya, kita masuk ke, berita lokal, ini banyak banget, pasti yang suka dengan berita lokal, gue main baca tuh, ada yang komen bilang, kalau gue, gue skip NBA nya, gue langsung ke berita lokal, waduh, jangan di skip dong guys, nonton satu video dong, tapi yang pasti memang, berita lokal itu agak susah dicari, karena memang wartawan basket disini, gak terlalu banyak juga, jadi kadang-kadang, kita juga harus, apa ya, kalau gue tuh, beruntung banget, punya banyak followers, sehingga ada beberapa orang, yang suka memberikan gue rumor-rumor, seperti hari ini, ada sekitar 6 atau 7 orang, setelah kemarin itu, gue bikin video bahwa, kok ada rumor, DM gue ya, ternyata banyak banget, yang nge-DM gue hari ini, dan, kalau rumor itu, kita tahu belum tentu benar, jadi kalau benar ya syukur, kalau gak benar ya, kita having fun aja, dan juga, apa namanya, ya belum jodoh gitu, jadi just, this is just for fun, just to hide the news, jadi menurut gue, gak ada salahnya dengan rumor, walaupun gue tahu, free agency itu, kadang-kadang masih agak tabu, di Indonesia, pemain-pemain itu takut banget, kayaknya kadang-kadang ngasih tahu, kalau mereka itu free agent, jadi makanya, susah juga, kadang-kadang gue mau beritain, siapa yang free agent di Indonesia, because I don't know, kita belum ada transparasi, untuk kontrak, dan juga, pemain-pemain masih agak takut, tentang free agency, karena mungkin timnya bilang, eh lu gak boleh ngomong, ntar kalau lu ngomong, takutnya diincar tim lain, gimana-gimana gitu, jadi, sangat disayangkan, gue harapin sih, kedepannya semua lebih terbuka, agar kita bisa bikin ini, lebih fun lah, ngomongin rumor itu, I think it's really fun, itu menurut gue sih, tapi kalau lain punya persepsi yang berbeda, silahkan komen-komen section di bawah, jangan marah sama gue tapi ya, oke, tapi yang pasti, pertama kita akan ngomongin, dua pemain nih, saatnya wacangnya, dua bintang guardnya, dikabarkan menjadi seorang free agent saat ini, yang pertama, ada Andre Adriano, Andre Adriano ini, merupakan shooting guard, yang menurut gue, sangat menjanjikan masa depannya, dia, dulu gue inget, kayaknya lumayan tinggi, PPJ mungkin musim lalu ya, musim ini dia agak turun, dia hanya 4 poin per game aja, tapi yang pasti, ini gak akan mengurangi value-nya Andre Adriano, karena gue tau potensinya dia, dia adalah seorang shooting guard, yang pede untuk nembak 3 poin, dan juga berani banget, lawan pemain asing pun dia gak takut, jadi menurut gue, dia pasti akan punya beberapa tim yang tertarik sama dia, dan dikabarkan rumornya adalah, dia mungkin aja ke salah satu tim baru di IBL, kayaknya yang Jakarta atau yang Bali, yang Solo atau yang Bali tuh, kalian bisa, nanti kira-kira sendiri aja ya, nanti kalau udah resmi baru gue kabarkan, dan yang kedua, ada Cio Manuputi, wah ini Cio Manuputi adalah, point guard utama ya, kayaknya untuk Satya Wacana Salatiga, menurut gue, wah Cio sih pasti banyak banget yang ngincar, karena dia memang salah satu nomini juga, untuk Defensive Player of the Year, dia, averagenya 5,6 poin per game, dan juga 1,3 steals per game, menurut gue, Cio itu pemain yang sangat berapi-api sekali, semangat banget, dan juga sangat highly motivated, menurut gue, jadi tim-tim besar pun pasti akan tertarik dengan Cio Manuputi, karena menurut gue ini dia salah satu defender terbaik, untuk guard di Indonesia, lalu juga dia salah satu pemain muda, yang menurut gue punya potensi besar sekali, kalau nanti bisa unlock his potential, dan menurut gue, kayaknya sih udah ada tim besar nih, yang tertarik sama dia, kalau gue sih susah sebenarnya, kira-kira, kalau gue bilang sih kayaknya perita jaya mungkin, bisa aja tertarik sama Cio Manuputi, but that's from me ya, itu bukan gue gak denger dari rumor, itu tebakan gue aja kalau itu, tapi yang pasti, nanti gue akan kabarkan lagi, kalau memang dua pemain ini yang katanya free agent, sudah sign dengan tim barunya, dan yang pasti ini, akan menjadi kerugian besar banget, untuk Satya Wacana, kalau harus kehilangan dua pemain ini, karena ini adalah dua pemain yang berkaliber starter, dan juga, dua pointernya si Satya Wacana juga ya, dan juga yang pasti, sekarang mereka akan berharap kepada Anthony Ergas, ya tau gue, dan juga Alexander Franklin, dan kalau dua pemain ini dipanggil ke tim nasional muda elit, gue gak tau siapa lagi yang main nanti, sama di Satya Wacana salah tiga, kalau butuh point guard, Rocky Padilla is a free agent, so I'm available, tapi yang pasti gila sih, itu kalau Satya Wacana harus kehilangan, banyak pemain seperti itu sih, mereka akan kesulitan, dan katanya, ada beberapa free agent lagi di Satya Wacana, tapi gue belum tau, kalau kalian tau bisa DM gue ya nanti ya, tapi itu dari Satya Wacana, sekarang kita pindah ke Bali United, kemudian gue bilang, Bali United siapa kira-kira pelatihnya, sama pemainnya, karena belum ada rumor sama sekali gitu, ternyata, hari ini di DM gue, langsung ada rumornya, untuk di Bali United siapa, pelatihnya dan juga pemainnya siapa, yang mungkin comeback, jadi gue thank you banget, yang udah DM gue tadi itu, karena kan, IBL itu kemungkinan akan mulai, pertengahan Januari, jadi setelah dua setengah bulan lagi, jadi bisa tim baru itu harus dibentuk dong, kayak West Bandit Solo itu, dia memang udah latihan secara rutin, so gue mengharapkan sebentar lagi, Bali United juga timnya harus terbentuk, kalau nggak gue akan bingung, karena mereka baru tinggal satu bulan lagi, belum ada tim, gue akan takut juga sih, akan nervous juga, walaupun nggak ada tim sampai satu bulan, sebelum kompetisi, tapi yang pasti, untuk pelatih, gosipnya adalah salah satu pelatih terbaik, mungkin di Bali saat ini, yaitu Cokorda Wiwin, dan gue seneng banget, pas denger berita ini, karena menurut gue, Coach Wiwin is one of the nicest guy in the IBL, orang yang baik sekali menurut gue, jadi gue harapkan dia akan bisa mendapatkan pekerjaan ini, ini adalah masih rumor, jadi belum resmi, Coach Wiwin dulu itu bisa membawa tim Satria Muda menjadi juara, kalau halnya zamannya NBL, jadi sudah terbukti kemampuannya dia melatih, sudah bisa melatih tim besar, dan juga dia kalau halnya sempat melatih di IBL juga, bersama Indonesia Warriors, saat menggantikan Coach Todd Pervis, dan dia juga belajar banyak tuh, dari Coach Todd Pervis, dari strategi-strateginya, dan dia dulu waktu itu implement itu dengan Satria Muda, dan ternyata berhasil juga, jadi bisa aja dia masih memakai strategi itu nanti bersama tim Bali United, kalau dia jadi sign dengan Bali United, dan Coach Wiwin, gue sih harapkan dia bisa kesana, karena menurut gue dia masih butuh challenge baru, dan ini adalah challenge yang sangat menyenangkan sekali, untuk bisa menjadi pelatih dari tim debutan, so good luck untuk Coach Wiwin, dan yang berikutnya, ini adalah rumor yang paling menarik menurut gue hari ini, yaitu tentang Beli, Ponsianus Nyoman Indrawan, aka Mas Koming, dikabarkan ingin comeback, kalau Bali United tertarik dengan dia, wah gue harapkan sih Bali United tertarik dengan dia, karena menurut gue, Mas Koming itu masih sisa banyak banget, itu bensinnya dan skillsnya ya, kita tahu tahun lalu itu, tahun 2019 ya sih ingat gue, dia mengumumkan dia pensiun dari basket dari Pelita Jaya juga, dan kali ini kan mainnya di Bali, hometownnya dia, gak jauh dari keluarga, jadi gue harapkan sih dia tertarik ya, karena gue yakin banyak sekali fans basket Indonesia yang masih tertarik, dan juga kangen nih nonton Mas Koming, dia menurut gue adalah salah satu big man terbaik, footworknya bagus, passingnya dia bagus, defensenya juga bagus, dan dia juga ada langganan tim nasional Indonesia dulunya, jadi, kalau dia bisa menjadi the face of Bali United, why not? Jadi gue harapkan dia bisa tertarik untuk bermain basket lagi, dan itu merupakan satu berita yang paling menarik, dan membuat gue happy banget hari ini, so hopefully it's true, kita tunggu aja nanti kelanjutannya untuk update-nya dari Bali United, hopefully mereka akan update secepatnya, dan mungkin punya Instagram, gue gak tau, mereka udah punya Instagram untuk Bali United basket belum? Kalau kalian udah ada tau, bisa tulis di comment section juga ya, oke terakhir, ini rumornya dari Pasifik Sesa Surabaya, tapi gue gak bisa terlalu banyak ngomongin banget, yaitu dari Pasifik itu, ada Hardian Wijaksono yang dikabarkan, mungkin aja bisa pindah ke Plitajaya Bakri, so kita tunggu aja ini, ini menarik banget karena kita tau, kalau dia bisa pindah ke Plitajaya ini, jelas akan menambah kekuatan Plitajaya, apalagi kalau nanti, kalau Goffin ini kita gak tau, Goffin itu akan bermain di tim nasa atau tidak, kalau dia kehilangan Goffin jelas, butuh seorang sosok pengganti, dan kayak Hardian memang kan mirip-mirip lah ya, sama Goffin, stretch four, bisa main tiga juga, bisa nge-set pick yang bagus, defensive juga oke, pengalaman udah dilatih sama Coach Raiko, udah bermain di turnamen-turnamen internasional, bersama tim nasional Indonesia, jadi menurut gue, ini akan menjadi additional yang bagus banget, untuk Plitajaya, tapi Pasifik Cesar gimana itu, kalau gak ada Hardian Wijaksono, makin kurang aja jagoannya, tinggal sisa Jericho dan juga Indra Muhammad, dan gue juga denger-denger, ada berita juga nih, rumor tentang Jericho, tapi gue belum mau beritain, nanti gue harus nanya Jericho dulu mungkin ya, tapi yang pasti, kalau si Hardian Wijaksono yang bisa pindah ke Plitajaya sih, Plitajaya akan menambah kekuatannya, untuk pemain lokalnya mereka, oke guys, timeout geng, itu dulu untuk timeoutnya hari ini, kita lanjut lagi besok, semoga ada berita-berita menarik, dan juga rumor menarik lagi, nanti jadi kita bisa bahas, kalau kalian punya apapun yang ingin dibahas di timeout, juga kalian bisa DM gue aja, langsung at Rocky Padilla Photo, so timeout geng, thank you so much for watching today, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys tomorrow, peace!